Halo guys kembali lagi di channel YouTube Raka channel berikut ini cara mengatasi lupa keatasan di kunci layar tanpa harus meresetnya tanpa kehilangan data di handphone Samsung Galaxy Galaxy M32 dan handphone Samsung seri lainnya simak terus videonya Oke guys kita langsung saja mulai ini kunci layarnya lupa ya Jadi kalau anda terus memasukkan kunci layar ini tidak akan bisa kunci layarnya ini up kunci layarnya ini adalah kata sandi ataupun password ya yang benar-benar rumit acara mengatasinya ini gampang sekali tanpa kehilangan data asal saja Anda punya Samsung account dan Samsung account tersebut sudah tersinkron di handphonenya ini nah kalau seandainya Anda ingat Samsung account-nya Anda bisa ikuti langkah-langkah berikut ini tapi kalau Anda tidak mensinkron kan Samsung account-nya disini dan anda lupa juga kata sandi dan email Samsung account-nya maka tutorial ini tidak akan bisa diterapkan baik bagi anda yang ingat Samsung account-nya yang tersinkron disini kamu ambil handphone satunya dan kamu disini masuk di bagian Google Chrome Oke di handphone barunya ini atau handphone satunya masuk di Google Chrome lalu kamu tambahkan dan ketikkan saja URL find my mobile.samsung.com ini dia kamu bisa cek atau bisa lihat kalau sudah pencet cari atau tanda panah ini dia akan meredirect atau menuju ke halamat Samsung nah jadi temukan ponsel saya seperti ini alamatnya jadi kamu bisa pencet masuk setelah masuk disini tinggal masukkan username email beserta password atau kata sandi Samsung account yang kalian punya yang sudah sinkron disini nah kalau sudah memasukkannya kamu pencet masuk nanti akan diarahkan ke situs resmi Samsung find my mobile ya atau find my device-nya disini akan ada beberapa menu dan banyak menu ada ring kunci baca lokasi handphonenya hapus data cadangkan dan lain-lainnya kamu tinggal masuk di menu buka kunci ini dipencet satu kali saja nanti akan muncul seperti ini guys nah ini masih ada kuncinya ya Oke kita buka dari sini lalu masukkan kembali password Samsung account nya kamu pencet berikutnya dan perhatikan disini perhatikan disini gas kuncinya terbuka apakah disini akan terbuka kalau udah menyala dia pasti akan terbuka oke guys ini berhasil ya kunci ponsel anda terbuka oke dan apakah ada kuncinya saya coba matiin layarnya dan saya nyalain lagi ya guys aman guys jadi seperti itu caranya kalau anda lupa kunci layar dalam dog kata sandi ataupun password ya jadi ini tanpa mereset data datanya masih ada dan tidak akan hilang nah teman-teman silahkan coba dan disini keluarkan Samsung account nya keluar seperti ini dan tujuannya supaya tidak dipergunakan oleh orang lain nah seperti itu guys silahkan kalian coba kalau ada pertanyaan tanyakan saja di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya dan untuk video-video lainnya cek disini ataupun di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati